barisan dan deret. Ini bukan suatu hal yang baru untuk kalian karena sebenarnya barisan dan deret sudah dipelajari di level sebelumnya yaitu SMP. Nah, apa saja penambahannya di SMA yaitu tentang eksplorasi sifat-sifat barisan dan deret. Jadi kita bisa mengkaitkan antar suku, kita bisa menggunakan logika pada saat mengerjakan. Jadi tidak selalu semuanya based on rumus. Nah, seiring dengan penambahan level kalian maka akan juga dikenalkan dengan soal hots yaitu dalam bentuk soal cerita. Nah, banyak soal yang sudah kami sajikan di modul kalian, barisan dan deret. Di bagian depan itu untuk barisan aritematika dan nanti di bagian akhir itu untuk bagian pembahasan barisan dan deret geometri. Oke, lengkap dengan soal ceritanya dan soal hotsnya. Nah, bagaimana cara kalian belajar barisan dan deret? Kalian bisa review melalui, nah ini kamu boleh searching. Banyak sekali nih artikel-artikel di internet tentang barisan dan deret. Oke, saya akan mengawalnya dengan mereview barisan dan deret aritematika. Seperti apa? ini rumusnya sudah kenal dulu sejak SMP, tapi saya refinya dari awal ya. Contoh ada barisan seperti ini, 2, 10, 18, 26, 34, 42. Apa yang spesial dari pola bilangan ini? Yang spesial adalah mereka berpola setiap bilangan berikutnya itu diperoleh dengan cara menambahkan suatu nilai yang tetap. Berapakah itu? Kalau dilihat di sini penambahannya adalah 8. Penambahannya tetap. Punya selisih yang tetap, punya beda yang tetap. Itu adalah ciri khas dari berisan aritematika. Secara umum kita bisa menuliskan suku pertama itu adalah A atau U1, suku kedua itu adalah U2, suku ketiga U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Karena tadi saya bilang suku berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan beda yang tetap dari suku sebelumnya, maka kalau kita mau mencari suku kedua bisa dengan cara suku pertama ditambah beda menjadi suku kedua. Jadi suku kedua bisa ditulis dengan A plus B. Suku ketiga diperoleh dengan cara suku kedua ditambah dengan B. Jadi suku ketiga bisa ditulis dengan A plus 2B. Secara umum jika ini berlaku untuk semua suku, maka UN bisa dituliskan dengan cara A plus N minus 1B. Oleh karena itu kita punya rumus umum untuk UN yaitu A plus N minus 1B dengan catatan B itu adalah beda yang tetap. Bagaimana cara memperoleh beda? Beda itu diperoleh dengan cara menyelisihkan dua suku yang berurutan. Suku yang belakang dikurangi suku yang depan. Jadi secara umum B dirumuskan dengan UN dikurangi UN minus 1 dengan N minus 1 itu menunjuk satu suku sebelumnya. Notasinya seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang barisan. Barisan diselisihkan dengan tanda koma. Bagaimana jika saya menjumlahkan keseluruhan mulai dari suku pertama sampai dengan UN, maka itu disebut sebagai deret. Di deret notasinya itu pemisahnya adalah tanda tambah. Jadi deret kita akan mengenal sebuah nilai yang merupakan total dari mulai suku pertama sampai dengan suku ke N. yang disebut sebagai jumlah N suku pertama. Kita biasa menuliskannya sebagai S, N. S ini asal katanya dari sum. Sum diambil huruf depannya S, maka S menunjukkan jumlah. S, N punya dua rumus ya. N per 2 dikali A plus UN atau S, N sama dengan N per 2 2A plus N minus 1B. Nah, kapan saya menggunakan rumus ini? Tentunya pada saat yang tepat. Secara umum biasanya kita pakai ini. S, N sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N minus 1B. Ya, contoh sebagai pengingat ya. Kalau saya punya suatu barisan 5, minus 2, minus 9, minus 16, kita mau tahu sebenarnya rumus suku ke N-nya bagaimana. Nah, cari dulu cirinya. Ini barisan apa? Oh, ternyata dia punya beda yang tetap. Berapa beda tetapnya? Saya cari B-nya. Dengan cara dua suku berurutan saya selisihkan. Yang belakang dikurangi yang depan. Min 2 dikurangi 5, minus 7. Apakah masih tetap? Min 9 dikurangi minus 2, berarti minus 9 ditambah 2. Hasilnya juga minus 7 juga. Artinya, barisan ini memiliki beda yang tetap. B-nya sama dengan minus 7. Jadi, kesimpulannya jenisnya adalah barisan aritmatika. Sehingga apapun itu yang ada di pola bilangan ini, kita bisa menggunakan rumus-rumus dari barisan aritmatikanya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Oke. Jadi, kita bisa pakai UN-nya, barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N minus 1B. Nah, kita masuk-masukkan angkanya. A, itu apa? Suku pertama. Oh, 5. Saya ganti 5. B-nya berapa? Tadi sudah saya temukan. Min 7. Oke. Jadi, UN-nya di sini adalah 5. Terus, dikurangi 7N. Ini kita kalikan pergantian. Ditambah 7. Sehingga hasil akhirnya adalah UN sama dengan 12 min 7N. Paham ya? Oke. Nah, review kita sudah cukup. Kita akan menggunakan tadi tools-toolsnya, rumus-rumusnya di latihan soal kita yang ada di modul. Miss akan share modulnya. Nah, kalian sudah download di Google Classroom. Sudah saya sediakan. Tinggal di-download saja. Kita akan ke nomor 1. Seperti yang Miss sudah bilang di intro tadi, bahwa pengembangannya di SMA tidak selalu kita mengerjakannya based on rumus. Kita bisa pakai logika-logika sederhana. Oke. Langsung, aplikasinya. Ke nomor 1. Pada suatu barisan aritematika diketahui suku ke-8 adalah 31 dan suku ke-14nya adalah 55. Yang ditanyakan, suku ke-22 dari barisan tersebut adalah... Coba kita bikin simbol. Suku ke-8, simbolnya apa? U-8 sama dengan 31. Suku ke-14, simbolnya U-14 sama dengan 55. Yang ditanyakan, simbolnya apa? Suku ke-22, U-22. Oke. Oke. Miss akan membahasnya, seperti biasa, menggunakan layar HP di akun yang satunya. Oke. Miss akan stop share dan perhatikan yang ada di layar. Tadi, yang sudah kita simbol-simbolkan, kita tulis ya. U-8 sama dengan 31. U-14 sama dengan 55. Yang ditanyakan adalah U-22. U-22. Bagaimana? Sebenarnya, apa sih kaitannya suku-suku ini? Saya bisa membuat ilustrasinya begini. U-8 kita letakkan di sini. Terus, dia berjarak. Di sini ada U-14. Terus, ada jaraknya. Ini yang ditanyakan U-22. U-8-nya 31. U-14-nya 55. Nah, ini berapa? Oke. Apa kaitannya? Nah, kalau belum bisa menjawab, saya kasih aritematika segera nanti. Sebelumnya, Miss Linda bilang bahwa berisan aritematika itu ada suku pertama, terus suku-suku berikutnya. Terus, kamu tahu bahwa menjadi suku berikutnya karena ditambah beda. Terus, seperti itu. Logika ini bisa saya hubungkan jika mau mencari hubungan antara, misalkan ya, U-1 dan U-4. Apa hubungannya U-1 dan U-4? U-4 diperoleh dengan cara U-1 ditambah 3 kali beda. Misalkan saya cek ini. Ada kata di sini. Dia, tiap kali menjadi suku berikutnya, dia harus loncat 1. loncat 1 beda. Menjadi suku berikutnya, si kata itu harus loncat 1. Sampailah dia ada di posisi U-4. Nah, kata ini, dari U-1 ke U-3 berpindahnya berapa kali loncat? 1, 2, 3. Jadi, loncatan tadi, 3 itu menunjukkan ditambah 3 secara sederhana seperti itu. Hubungannya apa? Hubungannya, dari U-1 kalau ditambah 3 beda, sama dengan U-4. U-1 kalau loncatnya 3 ke depan, jadinya U-1. Itu, ya, logikanya. Baik, sekarang, karena logika ini mau saya pakai untuk mengerjakan soal nomor 1, maka kamu harus bisa mencari hubungannya antara U-8 ke U-14. Gimana caranya? Yuk, dari U-8 ke U-14. Dia loncatnya berapa kali, nak? Berapa kali loncatnya? 6. Betul. 6-nya dari mana, Diva? 16. Oke, 14 kurang 8. Betul. Jadi, secara gampangnya tinggal, nah, posisi awal dikurangi posisi akhir. 14 kurangi 8. Nah, ketemu loncatnya. Plus 6 beda. Jadi, hubungannya apa antara U-8 sama U-14? U-8 kalau saya tambah 6 beda akan jadi U-14. 31 ditambah 6 beda akan jadi 55. Berarti 6 beda sama dengan 55 kurangi 31. 6B sama dengan 24. Jadi, bedanya adalah 24 bagi 6. U-4. Gitu ya? Oke. Terus, habis itu diapain dong? Ya, saya bisa gunakan bedanya untuk mencari suku ke-22. Lewat apa? Lewat hubungan ini. Ini dari U-14. Lompat berapa kali ya sampai U-22? Yuk, kita kurangi. 22 kurangi 14. 8 ditambah 8. Beda sama dengan U-22. U-22. Jadi, U-14-nya 55 ditambah 8 kali 4 sama dengan U-22. U-22 55 ditambah 32. Jadi, hasilnya U-22-nya adalah 87. Begitu. Jadi, murni nomor satu, saya tidak menggunakan rumus apapun UN. Hanya mengkaitkan dua suku dan logikanya pakai logika sederhana begini. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Miss. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, ya, belum ada pertanyaan. Silahkan waktunya kalian untuk menyelesaikan soal nomor dua. Nah. Dua menit dari sekarang, silahkan mengerjakan soal nomor dua. Pakai cara logika kayak tadi, boleh. C enggak sih, Miss? Betul. Min 14. Yang jawab tadi siapa, ya? Lutfi. Lutfi. Selamat, Lutfi. Betul. Kamu yang menjawab pertama dan langsung tepat. Udah mulai orek-orek ya tadi, ya? Ya, dari awal udah. Oh, dari awal udah. Oh, udah belajar. Oke, baik. Terima kasih. Nomor dua betul. Min 14. Yang sekarang masih dalam proses mengerjakan. Jika ada kesulitan, langsung bertanya. Miss, saya enggak paham di sebelah sini. Ini ada AO, Rafi Ahmad, Armifta, Eva, Radinka, Diva. Ya, selamat mencoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sudah menikmati. Sudah menunjukkan tanda-tanda hasilnya menuju ke Min 14, belum? Tanda hasilnya menikmati. Dapet? Dapet, Miss. Oke. Selamat. Betul. Oke, bagus. Ya. Nah. Begini pembahasannya. Kalau kita pakai hubungan Maka dari U6, diketahui kan U6, 10 U18, min 38 Kita hubungkan antara U6 dan U18 Apa hubungannya? Dari U6 ke U18 lompatnya 12 kali Jadi U6 ditambah 12B akan menjadi U18 Kita ganti isinya 10 ditambah 12B sama dengan min 38 Jadi 12B itu min 38 kurang 10 12B-nya min 48 Bedanya min 48 per 12 Hasilnya min 4 Setelah kamu peroleh beda Maka bisa digunakan untuk menghitung U12 Kamu mau pakai hubungan mana? Antara U6 dengan U12 Atau U12 ke U18 Kalau Miss Winda akan menggunakan hubungan yang mengandung angka Mudah dan positif Enak Kenapa saya tidak pakai yang U18? Karena di sini nominalnya sudah lebih besar Negatif pula Nah kecenderungannya kan anak-anak kurang teliti Dibilangan negatif Jadi ya ini dihindari Saya akan lebih pilih mencari U12 dengan titik U6 Titik tolaknya ada di sini Nah kalau saya dari U6 berarti ke U12 lompatnya berapa kali? 6 plus 6B Kita tulis hubungannya U6 ditambah 6B sama dengan U12 10 ditambah 6B sama dengan U12 10 dikurangi 24 U12 jadi U12nya adalah min 14 Jawabannya C Ini kalau kamu mau pakai hubungan yang lain ya U12 lompat 6 kali Sama dengan U18 Boleh pakai ini Tapi ya kalau bebas pemilih ya Saya akan lebih pilih yang gampang buat saya Yang perhitungannya enak Yang bisa diselesaikan dengan cepat Oke Nah kita lanjutkan Nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 ini mirip Nah nomor 3 Jadi ini bagian tugas kamu untuk berlatih di rumah setelah ini Sekarang kita beralih ke nomor 4 Bagaimana sih cara menyelesaikan nomor 4? Dicermati satu-satu ya Suku kelima suatu barisan aritematika itu 28 Berarti simbolnya apa? U5 sama dengan 28 Dan suku ke sepuluhnya adalah 53 U10 sama dengan 53 Yang ditanyakan Jumlah 18 suku pertama Simbolnya apa ya? Jumlah 18 suku pertama S atau U? S S, betul sekali Jumlah sum Berarti S S18 S18 Yang ditanyakan Oke baik Terus bagaimana cara kita mengerjakan nomor 4? Pertama Pertama saya tulis yang diketahui adalah U5 sama dengan 28 U10 sama dengan 53 Nah dua ini Dua suku ini saya cari hubungannya Melalui U5 ditambah 5B sama dengan U10 Betul ya Ini pakai hubungan tadi Lompat 5 sama dengan U10 Kita ganti U5 nya jadi 28 Plus 5B sama dengan 53 5B sama dengan Nah ini tinggal dipindah saja 53 dikurangi 28 Ketemunya kan 25 Itu 5B Berarti bedanya 25 dikurangi 5 Eh 25 bagi 5 Sama dengan 5 Nah saya sudah ketemu B nih Terus gimana? Kalau mau mencari S18 Berarti kita pakai rumus SN Rumus SN itu adalah N per 2 2A ditambah N-1B Dengan N berapa? N nya 18 Saya ganti S18 sama dengan Kita ganti N nya jadi 18 18 per 2 Dikali 2A Ini semula tidak tahu Kalau tidak tahu Maka bagaimana? Maka cari dulu A nya lewat Jadi yang disini Yang oleh-olehan disini Ini belum diketahui A nya akan cari Saya cari tahu Lewat hubungan antara U1 Dengan U5 Dia lompat berapa kali nak? Lompatnya 4 ya Berarti plus 4B Jadi saya akan punya hubungan U1 Ditambah 4B Sama dengan U5 Sedangkan U1 nya itu adalah A B nya tadi sudah ketemu 5 Ditambah 4 kali 5 Sama dengan 28 A plus 20 sama dengan 28 Jadi A nya adalah 8 Oke Sekarang saya dapat A Akhirnya Saya bisa mengganti A disini Jadi Angka 8 B nya juga ketemu Ini saya ganti Jadi 5 Ayo tinggal kita hitung 18 per 2 9 2 kali 8 16 Ditambah 18 Kurangi 1 Itu 17 Kali 5 Nah Ini kita dapatkan 17 kali 5 85 Masih ditambah 16 Jadi 101 Di luar masih ada pengali 9 Jadi hasil akhirnya 909 909 D jawabannya Begitu Oke Boleh kalian screenshot yang sudah kita bahas Ini ya Saya dekatkan ke kamera Screenshot Cepat Nah Miss belum pindah Sekarang saya kasih kesempatan Untuk bertanya Siapa Siapa Yang mau bertanya Tentang Pembahasan UN Dan SN Armista Ada pertanyaan Atau tidak Tidak Diva Eva Baru mencermati Diva Rupanya Bisa Lutfi Raffi Ahmad AO Belum ada Belum ada Oke Terima kasih Raffi AO Terima kasih Lutfi juga Radinka Bagaimana Dengan kamu Ya Radinka Belum Baik Alhamdulillah Nah Bismillah Ya Kita lanjut Lagi Sekarang Giliran kamu Untuk mengerjakan Nomor 5 Ya Dapatnya berapa Dengan cara Yang sama Silahkan Kerjakan Nomor 5 土 Il Il Terima kasih. 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 ribu sama dengan 15 kali 2 A plus 14 B nah ini kalikan 30 A ditambah berapa 15 kali 14 ya 205 205 eh salah iya iya 210 iya lupa ini 3 juta 550 ribu saya boleh menyederhanakan dengan membagi 10 ya saya coret begitu ya jadi ini tinggal 3550 nya 3 sama dengan 3 A ditambah 21 B apakah bisa disederhanakan bisa disederhanakan enggak 355 355 ribu dibagi 3 ini bagi 3 bisa ini bagi 3 bisa ini dibagi 3 bisa enggak berapa hayu oh kalau tidak bisa ya jangan disederhanakan artinya ini mentok sampai sini ini persamaan 2 kalau saya punya 2 persamaan dan 2 variable langkah berikutnya diapain ya seperti itu si eliminasi ya eliminasi ya untuk bisa mendapatkan nilai A setelah itu A dimasukkan ke salah satu baik itu persamaan satu atau itu persamaan 2 boleh salah satu artinya kamu pakai cara campuran eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai B nya terus Miss kalau saya sudah dapat nilai A saya sudah dapat nilai B apa langkah berikutnya ya tidak dijawab pertanyaannya saya baru bisa mencari S20 oke clue dari Miss Linda cukup iya Miss iya silakan clue ini kamu gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 10 ini tadi Miss mendapatkan chat dari Nadif Nadif sudah join ya jadi terdiskonek karena mati oke baik Nadif jika ketinggalan kamu bisa menonton lagi recording dari subiting ini nah yuk kita ke soal cerita berikutnya Miss ke soal yang lebih lagi levelnya yang hot kerasa ya literasi itu sangat mempengaruhi pemahaman kalian untuk menyelesaikan soal jadi kalau salah baca ya salah mengartikan salah mengartikan jadi simbolnya keliru dong simbolnya keliru hitungannya ikutan keliru sekarang sekarang saya ke soal nomor 8 nah nomor 8 ini hots hots bang nih kita telah ah satu-satu ya salah satu kebiasaan baik yang dilakukan siswa adalah menyisihkan menyisihkan uangnya uang 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 jajahnya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membeli barang kebutuhan disitu ada citra dan sifa dua anak ini menabung agar dalam waktu bersamaan mereka dapat membeli sepatu baru jadi mereka janjian ntar ya kalau tabungan kita terkumpul kita baru beli sepatu baru harga sepatu citra yang dia injera itu dua kali harga sepatunya sifa pada saat ini citra mempunyai uang simpanan Rp40.000 dan akan menabung setiap harinya Rp3.500 oh dia menabungnya setiap hari sedangkan sifa saat ini mempunyai simpanan Rp10.000 dan akan menabung setiap harinya Rp2.000 maka yang ditanyakan harga sepatu yang dibeli sifa berapa oke kita bisa membuat skemanya agar kalian paham jadi sebenarnya ada dua anak yang mereka menabungnya bersama-sama terus suatu saat mereka janjian saya saya stop share-nya terus kita ke tampilan pembahasan ini adalah bagiannya citra ini adalah tabungan hari pertamanya dia Rp40.000 berarti hari Rp1.000 terus dia nabung lagi hari berikutnya hari ketiga naik jadi Rp47.000 karena sendiri dia nabung hari hari Rp10.000 menjadi hari berikutnya oke terus sampai kapan mereka itu menabung lamanya yaitu sampai akan memperoleh harga dimana sepatunya citra sama dengan dua kalinya cifat kalau mau dicek hari pertama dia udah bisa beli sepatu belum belum karena disini Rp40.000 bukan dua kali lipatnya dari Rp10.000 hari kedua mereka udah bisa beli sepatu belum belum Rp43.500 bukan dua kali lipatnya Rp12.000 hari ketiga pun seperti itu berarti mereka nabungnya masih berlanjut terus berlanjut sampai kapan ya sampai citranya itu dua kali lipatnya sifat harga sepatunya ya apakah kita akan melakukan mengerjakannya semanual ini tentunya tidak karena kita tidak tahu akan berhenti sampai tabungan hari keberapa ya sehingga lebih efektif jika kita mulai menggunakan perhitungan barisan dan deret tapi dengan catatan disini karena ada dua anak anak artinya citra berlisan sendiri miswida tuliskan seperti ini citra tadi suku pertamanya kan Rp40.000 berarti saya simbol A Rp40.000 terus penambahannya Rp3.500 jadi simbolnya B Rp3.500 maka saja N sama dengan A Rp40.000 ditambah N minus 1 paling 3 dengan internet internetnya tadi sempat nge-lag saya ulangi ya tadi internetnya sempat iya sekarang burung iya jadi burung sudah fokus belum ya dan menguraikan nah sebenarnya di Siva kamu hanya tinggal menguraikan saja ini baru lambat internetnya enak jadi tampilannya pecah nah dari hasil urean itu untuk gitu terus Siva Siva juga akan kita perlakukan seperti itu kita akan mencari UN nya untuk Siva A nya 10.000 bedanya 2.000 berarti UN nya Siva A plus N minus 1 B A nya 10.000 ditambah N minus 1 dikali 2.000 uraikan lagi jadi 10.000 ditambah 2.000 N dikurangi 2.000 yaitu hasil akhirnya 8.000 ditambah 2.000 N oke tadi kan perjanjiannya begini ya mereka akan menabung sampai dengan Citra sepatunya 2 kali lipatnya Siva artinya UN nya Citra akan menjadi 2 kalinya UN nya Siva oke nah disitu Miss Binda hanya tinggal memasukkan aja UN nya Citra yang saya sudah dapatkan disini ini saya masukkan disini 36.500 ditambah 3.500 N dikali 2 kalinya UN nya Siva ini UN nya Siva saya tulis disini 8.000 ditambah 2.000 N terus ini saya kalikan satu persatu jadi 16.000 ditambah 4.000 N oke yang ruas kiri masih sama terus habis itu yang N saya kumpulkan jadi satu 4.000 N dikurangi 3.500 N yang angka saya kumpulkan jadi satu 36.500 dikurangi 16.000 jadi diperoleh 20.500 sama dengan 500 N N nya adalah 20.500 dibagi 500 jadi diperoleh N nya sama dengan 41 artinya apa mereka menabung selama 41 hari berhubung cita 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 yang tercapai cita yang tercapai cita yang tercapai cita tadi saya masukkan ke UN Siva 8.000 ditambah 1 jadi hasilnya adalah 2.000 kali 41 tadi 82.000 ditambah 8.000 hasil akhirnya 90.000 itu adalah sepatunya Siva tiga sepatunya Citra 2 kali Siva 180.000 180.000 ya seperti itu nak lumayan hotsnya kerasa ya karena kamu harus mengkaitkan barisan yang ada di atas sama barisan yang ada di bawah maksudnya barisan Citra sama barisan Siva apa hubungannya ternyata jembatan penghubungnya adalah harga sepatunya mereka berbandingan dari harga sepatunya mereka ini sudah akan mendekatkan pembahasan ini ke layar HP kamu bisa screenshot dari pembahasan yang tadi apakah masih ada yang mau menanyakan atau tertinggal saya belum screenshot miss jawaban nomor berapa jadi saya akan tampilkan lagi biar kalian punya kesempatan untuk punya catatan juga kalau dilihat dari recording saya khawatirnya tadi kan sempat ada nge-lag juga jadi layarnya langsung blur tidak kelihatan tulisannya silahkan mengutarakan pendapat kalian tidak ada tidak sudah sudah lancar lancar saja baik jangan sungguh-sungguh menyampaikan ke miss winda saya share screen lagi nah bagaimana dengan soal cerita yang lain oke ini ada 12 sama 12 sama 12 ini mirip mirip cara penyelesaiannya enak enaknya dimana nah ini sederhana sebenarnya soalnya kamu bayangin ya gedung pertunjukannya itu kayak gedung pertunjukan opera-opera yang kalian sering lihat di TV-TV jadi di bagian depan di baris utama itu kursinya lebih sedikit baris berikutnya lebih banyak baris berikutnya lebih banyak lagi sehingga yang di belakang masih tetap bisa melihat tampilan yang ada di depan nah kasus nomor 11 itu mau menghitung jumlah seluruh kursi yang ada di gedung pertunjukan menghitung satu persatu tetap itu polanya perlu kita analisa dia mengikuti barisan apa dalam satu gedung akan disusun sebanyak 15 baris kursi 15 ini menunjukkan apa baris 1 baris 2 banyaknya suku good banyaknya suku berarti itu adalah n 15 ini n nya ya pada barisan pertama terdapat 20 kursi berarti apa awal awal U1 atau A itu 20 kursi dan pada baris-baris berikutnya selalu bertambah 4 kursi 4 kursi ini menunjukkan apa beda beda bedanya adalah 4 jumlah seluruh kursi dalam gedung pertunjukan itu berapa yang ditanyakan apa S15 ya jumlah berarti S seluruh kursi kenapa kok tadi langsung bisa S15 karena disini cuma ada 15 baris ya jadi yang ditanya adalah S15 enak tau apa yang diketahui tadi N nya 15 A nya 20 B nya itu 4 tinggal eksekusi dong semuanya dimasukkan ke rumusnya begitu bukan ya clue nya sudah cukup oke 12 mirip ya jadi bisa diselesaikan bersamaan di rumah nah anak-anak waktunya masih ada sisa 14 menit nah kalian boleh menggunakan sisa waktunya karena ini tidak terlalu banyak ya saya memberikan waktu untuk free bisa istirahat siang setelah jam mata apakah masih ada jam mata pelajaran lain lagi tidak ada berarti kalian bisa belajar mandiri ya ada banyak soal yang kami sediakan untuk kalian disitu oke kita tutup dengan bacaan hamdallah alhamdulillah alhamdulillah tolong jangan keluar dulu saya screenshot dulu sampai dengan saat ini yang hadir adalah 8 anak ya sudah selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sama-sama sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa